Belum lama ini, Menteri Perdagangan Zulkifliasan bakar baju bekas impor senilai 9 miliar rupiah. Selain mengancam kesehatan, hal ini juga sebagai bentuk pelarangan impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil Indonesia yang dirugikan oleh persaingan harga. 80% produsen pakaian Indonesia didominasi oleh industri mikro. Dan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar sebesar 12-15%. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021, baju bekas adalah barang yang impornya dilarang. Kita memang boleh jual barang bekas, yang tidak boleh itu impor barang bekas. Namun, ia mengakui kalau sulit membedakan produk impor ilegal atau bukan. Tapi jika ditebukan pakaian bekas impor, akan dikenai tindakan. Berdasarkan hasil pengujian pada sampel pakaian bekas yang diamankan, terbukti pakaian bekas itu mengandung jamur kapang. Jamur kapang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, alergi, gatal-gatal, iritasi, dan infeksi. Masalah utamanya, bakteri dan jamur pada pakaian juga tidak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Kenyatanya, thrift shop di Indonesia juga kebanyakan merupakan UMKM dan sudah beroperasi sejak lama, seperti di Pasar Senin, Jakarta. Padahal, aturan pelarangan impor baju bekas telah ada sejak tahun 2015. Namun, hal ini terbukti tidak efektif. Dikarenakan, aturan ini berpotensi membatasi kebebasan konsumen. Kalau kamu timahani, Vox, brand lokal atau thrifting?